Roti ketawa merupakan roti berwarna coklat dengan taburan wijen diatasnya Roti ini sekilas mirip onde-onde Selain bentuknya yang unik dan lesat Roti ketawa juga menjadi salah satu oleh-oleh khas siantar terfavorit Bagi para wisatawan yang berkunjung Roti ketawa sendiri sudah ada di kota siantar sejak kurang tahun Kurang lebih 30 tahun silam Hal yang membedakan roti ketawa dengan roti onde-onde Adalah roti ini memiliki bentuk dimana sisinya Terlihat seperti hampir terbelah menjadi 4 sisi Bentuk rotinya yang bulat dan terdapat belahan di permukaannya Membuat roti ini terlihat seperti sebuah senyuman Atau orang sedang tertawa Inilah yang menjadi asal mula roti ini disebut dengan nama roti ketawa Hijaya pemilik usaha pembuatan roti ketawa mengatakan Dia sudah memulai produksi pembuatan roti ketawa sejak Desember 2017 Untuk pemasarannya sendiri sudah sampai hingga ke Aceh dan Bandar Lampung Ada pun pemasaran dilakukan secara offline dan online Ini roti ketawa waka-waka berdiri sejak Desember 2017 Untuk produksi kita sudah sampai ke mana? Untuk produksi sudah kita distribusikan dari Bandar Acer sampai Bandar Lampung Produk lokal ini harus ditingkatkan loh engagementnya gitu Jadi kan kita berharap kita bisa bersaing di pasar BMA Di masa pandemi ini Pak ada nggak kita melakukan penjualan di media sosial? Ada, jadi penjualan kita melalui penjualan secara offline dan online Yang secara offline kita distribusikan ke minimarket ya Minimarket yang dari Bandar Acer, Palembang, Bengkulu, Lampung, Medan Hampir seluruh Sumatra dan penjualan onlinenya kita menggunakan online shopnya Dia menjelaskan bahan dan proses pembuatan roti ketawa dari awal hingga akhir Sebelum pandemi dalam sehari pembuatan roti ketawa bisa menghabiskan hingga 5 karung tepung Namun di masa pandemi dirinya mengaku hanya menggunakan 2 karung tepung Menurutnya, omset penjualan di masa pandemi turun hingga 50% Sebelum pandemi kita bisa kurang lebih dimasak tepung Karena pandemi ini omset turun Sebelum pandemi kita bisa kurang lebih 50% Junita Siahaan, salah seorang pembeli roti ketawa mengatakan dirinya sudah sering membeli roti ketawa Untuk dijadikan oleh-oleh maupun untuk dikonsumsi secara pribadi Dari Pematang Siantar Sumatera Utara, Cardinal Simare-Mare melaporkan Terima kasih telah menonton!